Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News Kali ini kita akan membahas terkait China akan menjelajahi bulan pada misi Chang'e 7 Nah, kita ingin tau kan bagaimana misi Chang'e 7 China ini? Sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Misi Chang'e 7 adalah misi barang antariksa China untuk menjelajahi bulan dari orbit dan di permukaan Direncanakan akan diluncurkan pada tahun 2026 Tujuan dari Chang'e 7 adalah yang pertama, menapakan informasi tentang struktur cincin dalam bulan Komponen mineral atau elemen, medan listrik dan magnet, aliran panas, dan medan gravitasi Yang kedua, memperlajari distribusi dan sumber air bulan Dan volatil dan secara langsung memastikan keberadaan dan sumber air es di bulan Yang ketiga, gambar partikel netra energi di magnet total yang bumi Dengan eksolusi spesial waktu dan energi yang tinggi Dan yang keempat, memperlajari lingkungan bulan termasuk medan magnet permukaan di bulan Dan meradiasi untuk meliasakan penyebab anomali magnetik permukaan Jailu E7 terdiri dari satelit rilai pengorbit, pendarat, penjelajah, dan wahana terbang kecil Masa totalnya adalah 8.200 kg Pengorbit membawa semua kupon yang lainnya, melepaskannya setelah transfer bumi bulan dan pengereman orbit Dan kemudian akan menggunakan lima instrumennya untuk melakukan pengamatan ilmiah dari orbit Satelit rilai memungkinkan hubungan komunikasi dengan wilayah kutub selatan Dan mendukung eksperimen sains radio dan pengukuran VLBI atau Very Long Baseline Interformatory Dengan dua muatan sains Pendaratan yang membawa rover dan mini fly yang prop Akan melakukan peneratan lunak di dekat kutub selatan bulan Di mana ia akan melakukan investigasi in situ dengan tujuh muatan sainsnya Itu juga akan menggunakan prop terbang mini Membawa molekul air dan penganalisis isotopitogren Rover membawa empat muatan sains Jailu E7 Dijadalkan akan diluncurkan sekitar tahun 2026 Terima kasih telah menonton